Benar, pagi-pagi saya dikonfirmasi sama Deputi KPK, kegiatannya sudah dilaksanakan di Kabupaten BPU. Kita tunggu aja, nanti hasil OTT-nya ini setelah ada pemeriksaan nanti KPK akan rilis sendiri. Ada berapa orang, Jenderal, diamankan? Yang diamankan, kalau tidak salah informasinya tadi ada tiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!